Al-Fatihah 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Mandi Bali mau Untuk menyambut Bulan Suci Ramadan Apakah Boleh Ustaz Mohon pencerahan Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wabarakatuh Ada memang kebiasaan Di masyarakat kita Apabila Hendak memasuki Bulan Suci Ramadan Maka mereka Mandi Sekarang-karni Merupakan Salah satu Kehususan Amalan Yang harus dilakukan Ketika Hendak memasuki Bulan Suci Ramadan Ada yang menyebutnya Sebagai Mandi Belimau Dan semisalnya Perlu kita Ketahui bahwa Agama kita Sudah Allah Sempurnakan Ini sebagaimana Allah SWT Menegaskan Dalam surah Al-Ma'idah Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum Pada hari ini Kusempurnakan Agama kalian Untuk kalian Artinya apa? Ini agama Sudah sempurna Artinya Kalau kita Beribadah Kita berakidah Wajib kita Mengikuti Al-Quran Maupun hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka kalau kita Tinjau Ritual seperti ini Apakah Nabi kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengajarkannya Kepada kita Yaitu kita harus Mandi Untuk menyambut Bulan Suci Ramadan Apalagi memiliki Mandi khusus Mandi belimau Dan semisalnya Maka ternyata Nabi kita Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak pernah Mengajarkannya Kepada kita Kita boleh bergembira Bahkan sangat Dianjurkan kita Bergembira Dengan datangnya Bulan Suci Ramadan Tapi melakukan Suatu amalan Tertentu yang Nabi tidak Pernah ajarkan kepada kita Maka sebaiknya Kita tinggalkan Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Barang siapa yang melakukan Suatu amalan Tanpa ada perintah Dari kami Maka amalan tersebut Tertolak Allah tidak menerima Amalan tersebut Maka jamaah Sekarang Rahim Sebaiknya Ketika Ramadan Hendak datang Kita mohon Kepada Allah Pertolongan Dan kita niatkan Dekatkan juga Ya diri kita Untuk memperbanyak Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di bulan Suci Ramadan ini Bukan malah kita melakukan Suatu ritual Atau amalan Yang mana agama kita Al-Quran maupun hadis Tidak pernah memerintahkannya Kepada kita Maka disinilah Pentingnya kita belajar Sebelum memasuki Bulan suci Ramadan Apa amalan yang perlu Kita perbanyak Bagaimana niat kita Bagaimana cara kita Berpuasa yang benar Sehingga kita termasuk Orang-orang yang beruntung Di bulan suci Ramadan Ya Allah Wa azza wa jala Ampuni Dosa-dosa kita Ketika kita berpuasa Memperbanyak ibadah Kepada Allah Di bulan suci Ramadan Wallahu ta'ala Shukran jazakillah Khairan Ustadz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Teman-teman Ini Mandi ya Ini bukan sembarang mandi Tapi memang ada Kekuksusan tersendiri Mandinya ya Jadi karena Dalam rangka Menyambut bulan suci Ramadan Artinya ada memang Tujuan tertentu Dalam mandi Tersebut Nah Mandi balimau ini Ada kebiasaan Di tengah-tengah masyarakat kita Ya teman-teman Kalau saya gak salah Itu mandi balimau Itu mandi Apa ya Dengan jeruk nipis gitu Intinya mandinya beda lah Ya Nah Seperti sampaikan oleh Sudulham tadi Bahwasannya Terkait hal ini Kalau memang kita Menganggapnya Rangkaian ibadah Serangkaian ibadah Bahwasannya Ini Rasulullah Tidak pernah mengajarkan Atau mencontohkan Hal-hal Yang demikian Terkait tentang Mandi balimau Ataupun mandi Yang sejenisnya Dengan tujuan Untuk menyambut Bulan suci Ramadan Apalagi Dengan memaknai Bahwasannya dengan Mandi tersebut Itu bisa menghilangkan Dosa-dosa kita Dan Apa namanya Kita kembali suci Dan lain sebagainya Sebelum menuju Bulan suci Ramadan Nah padahal sebenarnya Yang harus kita lakukan Teman-teman Ya mandi itu Ini ya Ya mandi kesaharian biasa Itu pasti kita mandi Namun bukan mandi Khusus untuk Menyambut bulan suci Ramadan Nah padahal sebenarnya Ketika Ramadan itu Hendak datang ya Atau hendak hadir Dalam kehidupan kita Justru kita itu harus Memperbanyak Amalan teman-teman Memperbanyak doa Memperbanyak zikir Memperbanyak ibadah Memperbanyak kita Beristighfar Minta ampun kepada Allah Agar di bulan suci nanti Ya di bulan suci Ramadan nanti Kita bisa khusyuk Dalam beribadah Kita bisa tenang ya Kita juga udah terlatih Karena Sangat sia-sia sekali Kalau amalan kita itu Biasa-biasa aja nantinya Dan kita Menganggap bulan Ramadan itu Adalah bulan yang Sama Seperti bulan-bulan yang lain Ya Allah Teman-teman Semoga tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Bolehkah memanfaatkan promo khusus Di hari perayaan non-muslim Mohon pencerahannya Ustaz Sampai�� Sampaiely historia Sampai 노래방 Hirith Sampaiyal Sampai Sampai Sampai